Halo semuanya, balik lagi sama gue Timolah Di video-video roll sebelumnya Pada nanya, hero ini gimana bang? Kalau hero ini, itu cocok untuk roll mana bang? Hero ini cocok untuk roll mana? Ini bukannya, ini tier apa bang? Kali ini, di video kali ini, gue bakal ngebahas semua hero Tapi gak secara detail Gue rate aja, dari bintang 1 ke 5 Semakin banyak bintangnya, semakin bagus artinya Oke, kita bakal bahas satu-satu, hero mana Dan dia itu, berapa bintang hero-nya Seberapa bagus sih Ini gue berdasarkan kompetitif, bukan solo queue Bukan rank-up atau apa Tapi gue berdasarkan ngeliat di kompetitif Jadi gue rate-nya tergantung kompetitif Toro Toro ini, gue liatnya dia bener-bener hero jelek banget Hero jelek banget, jadi kompetitif juga gak pernah dimainin Kecuali ada 1x di BOV Itu kompetitif Indo BOV sekali ada yang mainin Oh iya, Toro itu tadi observer ya Gue rate ini 1x Gildur, dia ini rollnya bisa mid Bisa abyssal Tapi gue paling suka dia ditaruh di abyssal Gue bakal rate Gildur itu 3 bintang Gajah Gajah sekarang, semenjak udah ada beberapa hero-hero baru Tadinya dia 5 bintang Tapi sekarang, karena memang udah banyak hero-hero baru Aduh gue bakal rate Gajah ini 4 bintang Dia bisa ditaruh di tengah, bisa ditaruh di abyssal Di 4 bintang buat Gajah Omega, gue gak pernah liat di mana-mana Jadi ini 1 bintang Mina Mina ini dia pernah dipake jadi observer di Korea Dan lumayan favorit juga Jadi gue bakal rate Mina itu 2 bintang Tane, Tane ini salah satu hero observer juga Dia bagus juga, gue bakal rate Tane ini Oke, 3 bintang Oke, karena must have juga Tara Semenjak munculnya banyak hero-hero DS yang baru Tara ini jadi turun Popularitasnya dia menurut Tadinya dari 4 bintang Karena dia tier A Dari 4 bintang sekarang Dia bakal turun ke tier B Jadi 3 bintang 3 bintang Crash Crash ini hero abyssal juga Jadi dia Masih ya Kalau udah gak ada pilihan lain Baru Crash 2 2 Atau 3 bintang 3 bintang lah Crash Grag Grag ini sempet dimainin Poka di mid Dan hasilnya lumayan bagus Waktu dia lawan Evos di Maxxited Dan Grag ini doing really good di tengah Gue bisa bilang Tapi gak semua orang bisa Karena Cuma Poka doang yang tau caranya mungkin Tapi biasanya gue ngeliat Grag itu di competitive Europe Grag itu dimaininnya di observer Jadi Sorry Jadi Grag ini bakal gue kasih 3 bintang Lumber Hero Ebs Observer Lumber ini juga dia Salah satu Observer yang Gak gitu populer Jadi Dia bakal kalah sama Alice Sama Ormar Jadi gue bakal kasih 3 bintang Zephiss Salah satu hero Dengan tier A Di hutan Atau di land DS Dia Kalau di land DS Oke Di hutan juga oke Dan Zephiss ini bakal gue kasih 4 bintang Ormar tier S observer Di meta sekarang Belom ada yang ngelain Easy 5 bintang Alok Easy 5 bintang Hero abisal Ada yang bisa Gak ada yang lebih bagus dari malam Lubu Dia sekarang mulai turun Semenjak ada Ezeka Jadi dia bakal Turun ke tier A Dan gue ngasih Lubu Zaniss Yang gue gak tau juga ini rolnya apa Karena dia gak pernah dimainin kompetitif Dan mungkin Mungkin paling cocok itu dia bakal dimainin di hutan Dan gue bakal rate ini 1 bintang Airi Airi ini dia lumayan populer Sekarang lagi marak-maraknya dimainin di abisal Walaupun Awalnya di airi ini dimaininnya di land DS Jadi dua-duanya masih bisa Dan menurut gue airi Bagus banget gue sekarang Di abisal mau di DS 6 bintang Har Oh ya Kill Drought Kok Kill Drought? Gue pencet Arthur Suaranya Kill Drought Nah lo Gue pencet Kill Drought Suaranya Kill Drought Oke Arthur Arthur ini gue ngeliatnya dia Kuat sih sebenernya Dia Kuat Landingnya kuat juga Kayak sakit Alot Dan Arthur ini bisa bagus Kalau bisa mainin ya Jadi gue bakal rate Arthur ini Untuk abisal Dan land DS Dia bisa Gue bakal rate Arthur itu 2 bintang Wukong Wukong ini dia bisa dimainin di hutan Bisa dimainin di land DS Dan dia gak terlalu populer juga Gue bakal rate dia 2 bintang Karena dia terlalu lama untuk dapet item Butterfly Butterfly Ini juga Hero yang sudah terlupakan Karena dia udah gak bisa nge-instant siapa-siapa Di meta sekarang Dia bisa terlalu kecil Mati ya gampang banget Udah tau cara Gimana caranya yang ngelawan Butterfly Jadi 2 bintang Nah Crot Dia udah mulai turun populateritasnya Semenjak banyak Janganlar baru yang masuk Jadi nakrot Apalagi violet Nakrot bakal gue rate 3 bintang Cricknack Cricknack ini juga bagus Sebenernya dia Ada burst potensialnya Tapi buat sekarang Cricknack ini belum di buff Jadi Cricknack bakal gue kasih 3 bintang Setara sama nakrot Batman Batman juga hero early game Tapi sekalinya early game nya Itu udah gagal Dia gak bakalan bisa menang lagi Udah susah banget Batman itu hero early Jadi Batman bakal gue rate 2 bintang kali ya Karena susah juga Cricknack ini salah satu mid laner Yang kuat Kalo udah late game Kalo early dia gagal Dia late game nya udah gak bisa Aku bakal rate Cricknack ini 3 bintang Dipake Ya udah Kalau gak dipake Oh ya udah gak apa-apa juga Vira Vira ini biasa dimainin di observer Atau di mid lane Gue gak pernah liat Dia dimana-mana lagi Gue bakal rate Kira ini Satu bintang Kahli juga dia Entah ini hero apa Dia mungkin mid kali ya Karena dia butuh banget damage Mungkin dia bisa ditaruh di mid Dan Kahli ini bisa gue bilang Satu bintang Gina Gina ini mid lane Pertama Dia mid match Yang bikin match meta pertama itu Gina yang keluar Yang pertama keluar Dia Sekarang udah mulai dilupakan Jadi gue bakal rate dia Nah 3 bintang lah Masih oke kalo mau lupaknya Gak jelek juga Tapi gak yang paling bagus juga Megangannya Hero low tier Untuk bronze, silver, gold Latino Mungkin masih bisa pake meganga Tapi kalo udah masuk diamond Atau conquer Agak susah Karena meganga ini Gampang banget di bego-begoin Dia butuh waktu Untuk scale up Dan Masa game udah masuk diamond Nama conquer itu udah Sisa pake meganga Jadi meganga bakal Mutasi Raid 2 stars 2 bintang Azenka Azenka ini juga Counter banget sama gajah Dia bisa Biasa dimainin di mid 2 bintang Karena banyak banget Match-match yang lebih bagus dari dia Lumia Ilumia ini Dia Sempet dimainin sama Kamil Di final Di final Mobile Qualifier Jakarta GGWP Ngelawan RRQ Dan Kamil Menang Jadi Oke Tapi kalo lu gak bisa Mainnya Lumia ini Jelek banget Karena gampang banget Di dunia Apalagi ketemu model-model Kriknak Setelah ada Kriknak Sekarang Gua rasa Gak bisa sih Mainnya Lumia Jadi gua Kasih rate ini Satu bintang Berikutnya kita punya Preita Preita ini Gak pernah jelek Kalo dipik Dia di mid lane Kenapa? Karena Preita bakal selalu Menang Karena skillnya Jadi gua bakal rate Preita Buat sekarang 4 bintang Diaocan Diaocan ini Biasanya dimainin di mid Atau gak jadi observer Jadi dia pengen jadi apa Gua Gua rasa Bagusan observer sih Tapi tetep aja Jelek Karena dia Jalannya lambat Skillnya lama Ampuk Kayak Ah no 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 Gua gak suka Jadi Satu bintang Aleister Gua sampe sekarang Juga masih explore dia Honestly Ini roll apa Dan menurut gua Roll yang paling cocok Untuk Aleister itu Observer Dan mid lane Jadi Kalau mid lane Kurang bagus juga Karena damage nya Kalah sama yang lain Dia menang di CC nya Jadi menurut gua Observer paling pas sih Karena yang dicari itu CC nya Jadi Gua bakal rate Aleister itu 2 bintang Karena gampang banget Ditangkap Natalia Dia ini hero mid Sebenernya sakit Tapi dia gampang banget Ketangkap Dan Dia empuk banget Gampang banget Layar on skillnya Kalau udah miss Udah gagal Jadi main Natalia itu Harus hati-hati Dan harus jago Juga low rate Natalia 3 bintang Violet Ini dia Easy 5 bintang Violet bisa Dimainin di hutan Di tengah Di abyssal Di DS Bikin apa-apa Tapi paling cocok Di hutan Jorn Jorn tadinya dia hero mid Yang sekarang sudah terlupakan Jorn udah gak pernah dimainin lagi Dan Jorn itu sebenernya masih masih DPS nya masih gede Tapi dia terlalu gampang diciduk Dengan adanya hero-hero Yang sekarang Gampang banget Nyiduk Jorn itu Dia gak ada escape ability Kalau ditaruh di tengah Dia butuh Licker Bisa juga di hutan Untuk farming Tapi itu Waktu Butuh waktunya lama banget Kalau di invade Pasti mati punya Jadi Jorn gue bakal rate Sekarang Buat sekarang 2 bintang Valhain Valhain ini Kalau dibandingin sama DPS DPS lainnya Ini Archer paling jelek Menurut gue Kayak kalau Jorn itu Bisa kita bilang DPS paling tinggi kan Kalau Jorn Jadi Valhain apa Apa keuntungan Valhain ASP nya kenceng Buat tower Bagus buat tower Fennec lebih bagus Kayak Valhain kayak setengah-setengah gitu Akhirnya Valhain ini jadi jelek Jadi gue bakal rate Valhain ini 1 bintang Slim Slims Salah satu hero favorit gue juga Dia itu sebenernya Di Taiwan udah jadi hero meta ya Lumayan contested juga Jadi Slims ini sebenernya bagus banget Tapi di Indo itu belum laku Dan menurut gue Slims memang bagus banget sih Gue bakal kasih Slims itu Dia dimainin di mid Atau hutan Fennec Fennec ini Udah mati banget sih Dia Ini hero favorit gue Kalau kalian lihat Stat profile gue Favorit gue Apa 200 gameplay 70% win rate Itu pake Fennec Tapi sekarang Fennec udah gak bisa kempit lagi Dia udah terlalu jelek Bingung juga Mau ditaruh dimana Mentok-mentok di hutan Tengah juga udah gak bisa Karena musuhnya udah kayak gitu semua Di hutan sih Gue bakal kasih rate Fennec ini Satu bintang Alice Alice ini salah satu observer yang bagus Banget Jadi Alice ini bakal gue kasih Observer ya Dia observer atau midline Poka mainin di midline Tapi observer menurut gue lebih bagus Alice gue kasih bintang Empat Empat bintang Paina Paina ini juga sebenernya Hero observer Tapi udah gak pernah ada yang pake Karena banyak Hero-hero observer yang jauh lebih bagus dari Paina Kondisi untuk Pake Paina itu Sangatlah kecil Karena Paina bisa dipake Kalo Musuhnya gak banyak CC Jadi gue kasih Paina Dua bintang Scott setelah di nerf Tadinya ini dari tire S Setelah di nerf Di observer jadi Jelek banget Tapi ntar bakal di buff lagi sih Tapi buat sekarang Ini dua bintang Joker Joker ini ada yang mainin di tengah Ada yang mainin di abisal Ada yang mainin di hutan Tergantung situasi Tapi paling cocok menurut gue Paling sering Asus paling sering terjadi adalah Joker itu dimainin di tengah Jadi Joker Kau juga kasih Dua bintang Karena gak Oke kalo lu pake Kalo lu pake ya Apa-apa Atau dua setengah bintang lah Dua setengah Rush 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 ini hero Yang lumayan Lagi meta juga Jadi dia salah satu hero yang bagus juga Ngerga Rush ini dia punya burst potential Yang gak bisa dimiliki sama Sebenernya lainnya Jadi Rush itu mid Atau di land DS juga bisa Atau di land ADS juga bisa Tapi paling cocok di mid Kita bakal kasih Rush Kita bakal di mana Zuka Kita masuk ke Zuka Zuka ini dia Hero sangat-sangat bagus Di land DS sekarang Tapi Zuka bisa dimainin di DS observer abyssal komit kalau Hero Oke tuh kayak gitu dan suka ini oke di lima bintang laurial midline yang bagus banget dia midline itu karena frontliner tapi dia juga bisa ngasih DPS bagus banget DPS juga gede jadi menurut gua laurial memang bagus ah nggak bisa di tempat lain kalau mau maksimal bisa aja tapi kalau mau maksimal limit laurial bakal kasih 4 bintang ilgrove brofini hero yang let game banget dia butuh waktu banget untuk jadi untuk bisa berat jadi killgrove gua kurang suka sih karena gue lebih sukanya fase early game jadi segitu nggak bakal kasih bintang terlalu tinggi juga segera ini hero hutan atau hero DS tapi paling cocok di DS terakhir Superman Superman itu pertama kali rilis di Indo jadi gua nggak tahu ini apa gua nggak tahu gua bener-bener no idea no clue kita bakal lihat aja nanti waktu Superman udah rilis gua nggak bisa nilai Oke jadi segitu dulu penilaian gua buat meta sekarang tapi kedepannya pasti bakal ada patch kayak murad dateng telanas dateng nanti kedepannya gua bakal bikin lagi kayak gini kalau kalian suka atau kalian ada kritik saran dibawah bisa langsung komentar dibawa langsung Oke itu dulu buat Imola dadah di sini aja 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 selamat menikmati